Hai good evening selamat pagi bagi yang di Indonesia baru saya sahur nih pasti nih Oke kembali lagi bersama saya Debbie Jamri your favorite naturopathic practitioner kayaknya YouTube saya taruh sebelah sini biar adil soalnya kayaknya sudah beberapa hari yang di YouTube nggak jelas lihat muka saya di belakang terus mohon maaf ya ini hari ke-11-12 aku udah aduh gara-gara WFH ternyata sibuk juga dan bersyukur kalau kita masih semua masih sibuk um bagi yang overthinking too much hari ini saya dengerin Mas Aji di FCWnya Jada Wellness tuh a good reminder for all of us stop overthinking just take one day at a time take one day at a time breathe jangan lupa bernafas Hai Rich Charity Riri Charity that's it halo hai hai selamat bergabung Ramadhan Cooking Club with Debbie Jamri your favorite naturopathic practitioner I hope you guys already recook and watch some of the video that I put on the YouTube I hope this is beneficial sorry for my oily hair this is already night time in Indonesia so as or in the UK I know this is sahur time or early morning time early prayers time for those of you that live in Indonesia who are just had their breakfast or first meal during the Ramadan or during the fasting month okay hari ini today I'm gonna cook a dish that you guys have waited for so long I know semuanya menunggu-menunggu resep saya untuk membuat bone broth is that true is that true is that true okay bone broth is healing food it's very good to heal the digestion it's very good to increase the mucous membrane in yoga jadi bone broth itu bagus sekali untuk membantu pencernaan memperbaiki pencernaan pencernaan untuk menambah kolagen dan menambah L-blutamin dalam di pencernaan kita this is very good I think this is actually one of the healthiest way to start your child to win your child to introduce your child you know for their first food jadi ini bagus sekali buat empasi sebenernya ini baik sekali buat anak-anak yang baru belajar makan jadi kalau anak-anak itu kan baru makan itu kan dia baru belajar ya pencernaannya baru diajar untuk untuk mendigest atau mencerna makanan so this is perfect for those of you yang sudah mengikuti ramadhan cooking club tetap semangat tetap semangat untuk membantu agar semua jauh lebih sehat semoga bermanfaat saya tunggu rikuk-rikukannya and don't forget i'm gonna upload every video in my youtube Debbie Jean Marie ok, Jean hyphen Marie so we start karena sebenernya si bone broth ini saya harus diamkan 20 menit dulu ok jadi ini sudah ada ayam yang saya Hai dokter Aizeng saya membuat bone broth ala saya so i have this chicken this already wash ya ini organic chicken chickennya organic harus organik harus organik kalau mau bikin bone broth gak boleh pakai daging yang kaleng-kaleng gak boleh mendingan ini masak biasa aja gak usah bikin bone broth so to make bone broth you have to find organic meat either beef lamb chicken or fish aduh ini rambut saya lepek bu udah berapa hari belum keramas masa sih bagus terima kasih loh by the way saya terima pujiannya walaupun ini sebenernya sudah sudah harus keramas malam ini ya ok so first of all saya akan memasukkan i'm gonna put the apple cider vinegar is one of the main ingredients for bone broth jadi i'm gonna put saya akan masukkan 2 sendok makan ok lalu ini kita biarkan selama 20 menit ok kita masukkan so you put the apple cider vinegar and leave it for 20 minutes put it side nah masakan kedua dia itu dimin 20-20 menit dulu ya ini jamnya timernya ada di 537 yang di youtube so i'm gonna cook my ayam ayam pop ini resep anti gagal gak pernah gagal selalu enak banget dan nanti ada rahasianya ini satu resep bisa jadi dua masakan kalau males masak kalau gak jago-jago banget masak please at least you try this because ini anti-anti-anti-anti gagal dan i'm sure everyone would love it secara sebagai orang minang my mom probably if she knows i'm doing this my mom probably will come from the heaven and come down like that's not how you make ayam pop but this is my way of cooking and so far my husband my family loves it my child loves it so why not let's do this jadi sangat simple banget untuk bikin ayam pop ala saya very 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 simple dijamin gak akan pernah gagal so i guarantee you you won't fail on this it's very easy that easy but taste oh my a god and never ever ever anyone said that this is not good so it's very very good gimana sudah udah oke kan ya menjualnya ya memuji diri sendiri alright bentar ya aku ambil bumbu dasar aku dulu oke pertama-tama kita ambil my bumbu dasar jadi saya akan menggunakan di bawang putih bawang merah campuran bawang putih bawang merah ala saya ya udah tau kan kalau yang belum tau yang baru nonton sekarang tonton video pertama ramadhan cooking club saya ada di youtube so this is my basic um my basic seasoning if you haven't watch it watch it on the first day ramadhan cooking club so i'm gonna take saya akan masukkan setas oke can you see i'm gonna move there you go i'm gonna put 2 tablespoon 2 sendok makan put it aside chicken chopped chicken i divide it into 1 2 3 4 8 8 cup saya bagi 8 ya sudah dicuci lalu lalu saya akan masukkan ini anti gagal sumpah 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 oke kaldu nabati atau kaldu jamur terserah 1 sendok makan 1 1 bulong i use this bulong or the marigold one is fine whatever you can find at the moment so and i'm gonna put sort of sort of like just over 1 teaspoon of salt i use himalayan salt saya masukkan himalayan salt sekitar 1 sendok teh atau 1 sendok teh sumpah terserah sukanya berapa banyak garamnya dirasain aja dulu nanti and then the herbs i use lemongrass sereh daun salam or bay leaves lime leaves jadi daun jeruk daun salam lengkuas eh sorry sereh bukan lengkuas right then you can use coconut water air or just normal water you can use coconut boleh pakai air kelapa atau air biasa aja air filter kalau saya ya air yang sudah di filter ok alright segampang ini membuatnya kita aduk itu bener-bener gak dipakein goreng-goreng gak dipakein apa-apa ya aduk aja udah nyalakan api inilah usaha orang padang yang mau sehat ya ditutup udah dimasak dimasak at the same time kita akan persiapkan bahan-bahan untuk bone brothnya ya kan masak bersama ibu debi itu ringkes ekonomis dan tentunya sehat dan penuh nutrisi dan tetap mendapatkan seterasa minang tetapi ini tanpa ekstra kolesterol bagaimana bagaimana yuk kita siapin bahan-bahan buat bone brothnya karena kan kita lagi menunggu bone broth right so that's it just that and close and cook it let it cook in the small fire small medium fire okay then i'm gonna wash my hand again then i'm gonna wash my hand again back with me saya tidak tahu bahasa inggrisnya bu debi hah maksudnya tidak tahu bahasa inggris apa bu itu saya kan tiap ngomong ada bahasa indonesian juga bu mohon sabar jadi dicampur-campur karena dis yang aku akan bikin ini sambil direkam untuk youtube semuanya ada kalau ibu dengerin saya mengulang bahasanya dalam indonesia dan bahasa inggris jadi didengarkan saja ya hafir dari surabaya halo hafir oke ada siapa lagi disini lumayan gimana tadi sahurnya makan apa sahurnya sehat kan oke oke mari kita mari kita mana saya bawang ini bahan-bahan buat bawang brok ya so i'm gonna cut onion saya pakai bawang bombay saya pakai bawang bombay karena disini yang lokal adalah bawang bombay kalau misalnya mau pakai bawang bombay you can have one you can use one kalau memang mau pakai bawang bombay juga yang di indonesia boleh pakai satu aja cukup kok saya ini kebetulan kecil-kecil jadi saya pakai dua dan saya memang suka bawang i love onion for you the one in the UK you can have two like me lalu saya kunyit ini kunyit sudah saya bersihkan kulitnya tapi saya nggak kulitin ini masing-masing ya kesukaan masing-masing lalu ada ada carrot atau wortel this is for the bone growth ya guys sekarang 14 tadi jadi 20 menit 10 menit lagi kita masukkan semuanya kita lagi nungguin apple cider vinegar nya meresap agar membuat mineralnya dan vitamin dari tulangnya itu lebih keluar so before i've already added the apple cider vinegar yang baru join saya sudah masukkan apple cider vinegar di bone growth nya biar lebih gampang lebih menyerap nah ini sayurannya boleh apa saja saat ini yang ada di rumah ya saya ini yang pasti sih kalau bisa ada carrot atau ada wortel dan seledri tapi apa saja ya malah sebenarnya bone growth ini kalau traditionally bikinnya itu dari sisa-sisa sayur gitu ini sama kayak sauerkraut untuk kita agar sehat ambil sarinya biar kita bisa stok ini dan mendapatkannya setiap hari jadi untuk membuatnya lokal saya gunakan labu siam biar Indonesia juga merasa wah kalau zucchini kemahalan ini ini segala macam saya pakai labu siam aja lokal kan ini jadi saya gunakan chow chow tapi sebenarnya kalau kalian di UK kalian bisa menggunakan zucchini atau kemahalan berbeda 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 saya tidak suka menggunakan kulit jadi saya tidak biasa saya tidak suka sebenarnya sebisa mungkin saya selalu menggunakan kulit dari sayuran apain kalau saya tahu itu organik halo yang baru berjoin saya hari ini masak ayam pop ayam pop siapa yang mau resep anti gagal ayam pop dan gampang banget buatnya sangat-sangat gampang literally sudah masukin tinggal bisa kerja bisa main sama anak bisa ngapa-ngapain bisa meantime bisa bernafas dulu nah ini semua potong-potong potong-potong nah terus saya ada juga bawang putihnya tapi bawang putihnya ini hanya akan saya masukkan setengah jam sebelum saya mau panen bone brothnya belakangan gitu ya ini saya taruh gunakan seledri tapi seledri lokal ya kalau Indonesia kecil-kecil kan ya jadi pokoknya gunakanlah selokal mungkin selesai 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 bisa di chop kasar aja nggak perlu alus-alus oke nah aduh ibu devy muah ah mah 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 oke semakin banyak ngejoin, yuk kita masuk-masukin yuk, karena kan tadi sudah ini sudah lebih dari 10 menit sambil dimasuk-masukin biar nanti pas 20 menit kita sudah bisa masukin air dan masuknya masak langsung ya so ini tadi chickennya sudah saya kasih apple cider vinegar dulu, 2 sendok makan ya, I put already the apple cider vinegar, lalu just put all the ingredients seledri sambil dibacain do'a ya kita kan sudah mengambil nyawanya si ayam ya, untuk sumber nutrisi kita jadi kita harus menghormati loh menghormati makhluk hidup lain yang sudah memberikan kita memberikan nyawanya untuk memberikan nutrisi kita makanya nih, kalau bisa makanan itu semuanya organik jadi hewannya pun sudah hidup dengan layak sudah hidup dengan bahagia sebelum menunaikan tugasnya dalam menjadi rantai makanan kita oke masukin nih nih semuanya sayurannya ini tadi saya bilang, perfect banget buat empasi ya buat ibu-ibu yang galau, galau, galau aduh saya udah males deh berantem-berantem soal emangnya anak-anak boleh makan ini emangnya anak-anak boleh makan ini mana nanti ya kalau yang mau ikutan saya akan adakan seminar webinar dengan klinci tertidur tanggal berapa ya 11 atau 12 gitu kalau gak salah itu membahas soal GTM gak mau makan what did i wanna get? oh ya nah ini saya akan menggunakan sedikit ginger juga berprak masukin lalu kita akan masukin nih semua rempah-rempah yang luar biasa manfaatnya buat kesehatan tubuh kita karena tuh bone broth ini bagus buat immune system bone broth is very good for your immune system very good for your digestion aku masukkan bay leaves sekitar 4 aku tuh memang suka dengan segala anti-inflammatory right I'm gonna put tadi gue udah masih pilih cimerik ya sebelumnya ya aku masukin cengkeh put like 1, 2, 3, 4, 5 sekitar 10 I'm gonna add time saya gunakan yang kering aja timenya karena kebetulan yang basahnya habis jadi kalau yang di rumah you can put time either dried or fresh terus oregano kalau ada ini saya masukin ini saya masukin there you go you all can see this right next I'm gonna add what else what else what else cinnamon of course cinnamon and very very important adalah black peppercorn atau biji lada hitam ini untuk menarik meningkatkan penyerapan dari kunyitnya very important ya jadi yang wajib itu tadi aposera vinegar dan biji lada hitam so the most important is the aposera vinegar and the whole peppercorn okay apalagi you can add anything basically kita bisa masukkan segala rempah-rempah I like it saya lebih suka banyak rempah-rempahnya ada orang yang maunya plain aja bagi yang suka plain silahkan bikin plain yang pasti dapat seder vinegar dan ada sedikit black peppercornnya ya lalu saya masukkan juga kayu eh bunga pekak atau bunga tawang ya namanya ya I put anisee it's very good as well for digestion this is what we called food as medicine that we make our food kita membuat makanan kita menjadi obat food as our medicine and medicine as our we we take medicine through our food ini sudah well yeah perfect it's 20 minutes since we put the aposera vinegar and then we put filtered water atau air mineral yang bagus ya bukan yang dari kemasan dengan BPA atau air-air galon no no jadi airnya pun harus air yang filter atau air dari botol kaca atau air dengan air mineral asli dari botol yang BPA free so either you use the mineral water with glass bottle or you use filtered water yeah all right and that's it oh yeah sebentar lupa last but not least a little bit of sea salt or himalayan salt or himalayan salt about one spoon one tablespoon 1 tablespoon atau tidak makan tutup masukkan dalam slow cooker kalau saya biasanya 24 jam tapi kalau yang gak punya slow cooker please jangan sedih bisa gunakan stainless steel dandang stainless steel and then you can cook it for 4 hours dengan api yang kecil terus ya selama sekitar 2 jam pertama itu kalau ada buih-buih atau busa di atasnya kalau bisa kita skim kita angkat kita buang karena itu adalah impurities dari tulangnya dari dagingnya jadi so I'm gonna say in English so I'm gonna cook this in a slow cooker for 24 hours if you don't have slow cooker you can use your stainless steel pan and cook it in a small fire for 4 hours in the first 2 hours if you can please skim off the impurities if there's any bubbles or there's any like kind of like bits that is not doesn't look right just skim it off with spoon and then it's good and then you can add the garlic 30 minutes before you going to harvest it or it's finished to cook jadi nanti saya baru masukkan garlicnya atau bawang putihnya 30 menit sebelum ini mateng atau saya anggap udah nih saya masukkan dengan api kecil oke done nah ini wuuuuh luar biasa baunya sudah ha ha my ayam pop aduh 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 ini ibu-ibu kalau disini bisa mencium wangitnya luar biasa ini ayam pop saya lulu lulu saya pengen orang minang yes kalau tulang sapi lebih baik di roast dulu supaya rasanya lebih nikmat jika it's beef bone atau cow's cow's bone it's better to put it in the roast first in oven first for like about half an hour to increase the taste oke nah biar adil ini kan masukan utama masukan utama segitu gampangnya lebihkan ayam pop ini aku juga gak sengaja banget so this is this ayam pop dish is very one of the most famous dish in padangnis restaurant i literally found this recipe by accident i just want to i miss the ayam pop so i make it i said let me try to make it myself and ever since my husband said like i really like it my son's like it it's so easy to make so yeah very very simple bu kalau setiap hari selalu online masak sehat ya bu enggak bu hanya khusus buan ramadhan aja ya ini janji saya supaya orang lain stop bilang masak sehat itu susah masak sehat itu mahal saya bener-bener mau ngeliatin ke semua orang aku capek mendengarnya karena itu adalah hoax ya kita yang sendiri nyari-nyari alsan kita sendiri yang berusaha untuk istilahnya gimana ya udah ada kebenaran tapi berusaha untuk di di tidak diakui kebenaran itu budap kenapa bawang putih dimasuk terakhir agar maksimal aja bermanfaatnya ya it's just my way if you wanna put it in then you can put it in it's just my way kalau buat masak saya gak ada right or wrong just just I believe cooking is like finding a soul finding your soul finding your soulmate ya cooking it's a lot with love with how you nurture your body how you enjoy your meal because every meal time is actually a chance for you to nourish your body kalau buat saya makanan itu adalah representasi dari soul kita dari spirit kita dari roh kita ya jadi buat sesuai dengan feeling I appreciate that saya sangat menghargai orang-orang yang kalau memasak itu pakai feeling pakai cinta ya pakai cinta oke saya akan membuat salah satu dessert yang sangat gampang tapi ini dessert dessertnya orang UK namanya Apple Crumble Apple Crumble ini tuh very famous here dan it's easy to make everyone likes it tapi kali ini saya akan ganti apple nya menjadi nanas oke jadi yang inisha gak ada lesan nanas mahal lah apa-apa-apa ini ini variasi dari saya aja dan sama enaknya jauh lebih enak malah lebih manis jadi kalau di UK itu kan kalau bulan musim panas itu apple banyak yang berjatuhan yang punya pohon apple pasti overbalance tangga-tangga saya kalau yang punya pohon apple kalau udah musim panas bagi-bagi seru bawahnya itu bukan cuman bener-bener kayak ber plastik belanjaan gitu karena jatuh kebanyakan sayang kalau dibuang nah itu adalah musim dimana orang-orang disini bikin selai apple bikin apple pie bikin apple crumble salah satunya jadi bagi yang mau mencoba ini di rumahnya silahkan ini nanas nanasnya udah agak mateng lagi kemarin saya biarin gak apa-apa daripada kita buang justru ini malah perfect buat apple crumble yang tengahnya bisa kita gaduhin aja yang gak keras nanti tengah-tengahnya atau yang tengahnya bisa dibikin juice atau smoothies sorry brisik-brisik nah ini kita akan masukin apple kita akan masak apple dengan gula coklat atau gula merah atau gula kelapa terserah sekitar gulanya sekitar tadi nanasnya satu ya ini sekitar saya gak terlalu suka manis-manis banget berarti 100 gram coba aja ya sesuaikan dengan secara masing-masing keluarganya nanti caramelize nah sambil kita karamelkan ini apinya kecil aja kita tambahkan cinnamon so I use brown sugar demerara sugar and then I use the cinnamon atau kayu manis jadi ini tuh enak banget gitu ya lebih sangat comfort food nah I'm actually gonna use some clothes atau cengkeh jadi rasanya kayak nasar-nasar gitu deh kalau orang Indonesia Indonesia we have this dessert called nasar it's actually made from pineapple jam normally we enjoy during di lebaran so this is kayak apa ya lebih gampang versi nanas tapi gampang dibuat lebih gampang lebih cepat dibuat kurang lebih rasanya iya kalau dipikir-pikir karena saya pencinta nanas ya kayak saya pencinta nastar sebenarnya nah ini kita bisa tambahkan air sedikit biar dia tambah gampang lumernya so we can add water a little bit i'm gonna take di aduh bisa gak ya can i sorry youtube i'm gonna move you a little bit i'm gonna put di vanilla extra saya masukin vanilla sedikit aja cukup kalau dengter diguling kasar boleh gak bu boleh aja malam suami saya minang bu caniago hai awa orang buki bu halo awa orang apa ya orang orang kota tapi mbak ayo mama lama di pasia pasia namanya ya kalau orang piaman pasia orang pasia ayo orang padang semangat keluar semua gak nih orang-orang padang ibu dimasukin youtube pak iya pakai youtube nanti ya yang sebelah sini ada youtube so this nah sambil menunggu ini lumer apanya gulanya kita akan bikin atasnya jadi kita bikin pastry ala-alanya ya pastry the pastry for the topping so i'm gonna use the bowl i'm going to nah seluruhnya biasanya pakai tepung terigu tapi kan saya tidak mau makan tepung terigu normally you use the wheat flour perayus di oat flour oke so oat flour kalau gak ada oat flour tepung singkong juga boleh nah kebetulan kami saya itu suka banget sama ini yang di atasnya dia tuh kalau dibikin ini tuh ya buahnya paling gak dimakan sama dia emang dasar itu suami saya jadi dia cuma suka ininya apa istrinya dia memang pencita roti banget ya gak apalah nanti saya makan buahnya nah dia gak suka suka dessert dengan buah-buahan padahal ini tuh enaknya minta ampun kenapa sih ibu Deddy bukannya begini sekitar 500 eh gak ada ini aja sudah 400 let's do this lalu kita saya akan menggunakan saya akan menggunakan butter yang dingin ya kalau gak bisa makan butter pakai vegan butter aja nah ini ini butter saya ya i use the Kelly 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 tapi ini my son actually top masukin rempah-rempah ke dalamnya jadi warnanya agak coklat-coklat saya lagi ngeliatin mamanya masak-masak masak-masak dia pengen masak-masak juga nah ini butternya dingin nanti di di apa saya iniin saya gabungin ya dalam bentuk dingin seperti itu lalu saya masukkan gulanya sedikit juga kesini sekitar saya masukin sekitar 35 gram dulu lalu di dimix it bisa pakai food processor actually bisa pakai food processor bisa pakai food processor but it's nice to mix with your hands so I put the cold butter bit of sugar and oat flour this is all mix jadi nanti tuh pastry-nya tuh kayak grinyol-grinyol gitu I love the crumble it's so comfort food tapi ini menggunakan ini ya menggunakan oven ya jadi ini membutuhkan oven resep ini labor of love ini rasanya benar mirip-mirip sama nastar jadi kalau bisa butter-nya memang masih dalam kondisi dingin so ideally the butter is still in the cold temperature at the same time si nanasnya sudah menambah lembek nah ini sudah berbaur so ya sudah nyampur semuanya kadang-kadang ada beberapa orang suka yang grinyol-grinyol yang gini nanti kalau pas sudah mateng tuh dia ya kayak apa ya kayak adonan kue yang keras-keras gurih gitu deh oke i'm gonna wash my hand kita nyalakan oven saya dipanaskan ini sambil dipastikan semuanya lumer balik-balik hmm this is so good sebenarnya disini agak kebanyakan ini gulanya eh airnya tadi yaudah enak banget ya ini tuh rasanya kayak beneran kayak nanas kayak nastar bener-bener bener-bener now i know why i make this because i love i love nastar nah ini taruh di atasnya that's it nah habisnya kita masukkan ke dalam oven tradisionally dimakannya dengan custard i love i love the custard dingin ininya anget-anget baru mateng udah masukin matikan apinya nah look at this yang ini udah mateng nih si ayam popku gak perlu diapa-apain matang sendiri dia udah tuh lihat deh eh kelihatan gak come on oke look at that nah kalau saya biasanya gak saya goreng lagi terserah kalau yang mau digoreng lagi karena lihat gak itu saya udah lapar padahal tadi udah makan malam udah look at that nah please ini kuahnya jangan dibuang nanti kuahnya saya bikin masakan lagi besok jadi kita ekonomis ya ini resep ayam pop anti gagal nanti masak makannya dengan cabai bawang yang kemarin saya masak dengan penyet oke this is done ayam pop is done lihat itu kalau kalau ayam organik itu minyak-minyaknya keluar juga sendiri jadi jadi udah saya gak perlu goreng-goreng lagi kalau saya sih kalau misalnya saya biasanya juga saya ini kadang kalau memang gak habis sekarang ini saya stock jadi saya masukin ke freezer nanti tinggal angetin tinggal dikukus gitu deh ini tuh resep resep anti gagal resep sehat gak pake goreng-goreng sebagai orang minang yang menyukai makanan-makanan ini yaudah itu aja sih dicoba ya dicoba dicoba yang udah mencoba sih say it is really nice ini it's done ayam pop and then you can eat it with the onion chili sambal bawang yang saya buat that I made with the eggplant the other day remember oke I think that's two days ago so you can check the youtube ini saya ayam saya matikan udah deh coba kita baca-baca ya jadi ini bone broth cooking besok saya panen bisa saya tunjukin lalu ayam pop besok saya fotoin deh saya makannya pake apa gitu ya pake sambelnya pake sayurnya oke bu debi setiap online bu debi yang online di bulanan-bulanan masukin ke youtube ya bu debi iya iya bu nanti saya masukin ya bu ya cinnamon kayak manis bantu jawab bu apa itu tadi pertanyaannya yaudah terima kasih kalau udah jawab ya bu ya bu debi pancinya kalau mau pake slow cooker pake apa cari aja yang ceramic bu kalau saya punya tanah liar ada yang menggunakan salt master bagi yang mampu kalau gak pake stainless steel aja ada yang bisa bantuin saya gak mereknya slow cooker di Indonesia yang terpercaya kualitasnya bu masak pake spatula bahan silokan apakah aman enggak saya gak pake silikon mohon maaf jadi saya gak pake spatula-spatulaan tapi maksudnya saya tidak menjudge anyone kalau saya pake kayu stainless steel tapi kalau stainless steel takut merusak kadang-kadang lupa gak ngebaret-baret aja sih sayang-sayang aja masaknya rempahnya oregano iya-iya hadir untuk apple crumble it's so lovely ya apple crumble itu ya jadi ala saya yang ala males aja ya begitulah nanti dan ternyata kalau saya pas ini kenapa saya bikin pake nanas ya saya tuh jadi suka pake nanas karena kadang-kadang itu cita rasa Indonesia sekali dan baru I just remember kalau itu rasanya jadi kayak nastar kalau bikin nastar kan pegel ya ibu-ibu ya saya beli aja jadi kalau nastar aduh saya pernah waktu lebaran pertama kali kalau gak salah di Indonesia ya eh di UK saya bikin sendiri terus suami yang pengatin kayak kesian sepanjang malam bikin sendiri udah gitu pas udah mateng gitu dianya juga cuma makannya gitu doang enak gak? enggak? enak? kesel kalau saya suka banget emm oke nurul bay leaf daun salamnya orang bule oke daun time iya kalau gak ada daun salam bisa pake kalau gak ada daun bay leaf pake daun salam aja ya masak pake silikon lebih mahal daripada kayu atau plastik ya terus kalau lebih mahal kenapa bu jadinya ya jangan lah kalau bisa ntar kemahalnya buat panciknya itu gak apa-apa gitu girl anxiety kelingan apa benar B-complexnya yang ada B-6nya untuk slippery elm konsumsinya pagi dari malam nah kalau nanyanya jangan begitu nanya tuh bener-bener belajar bu kenapa B-6 itu apa manfaat B-6nya dibelacak semua highlight saya itu kan saya udah naruh ilmu banyak loh di highlights gitu ya B-6 itu membantu stress-response kita orang girl itu punya anxiety anxiety berarti stress levelnya tinggi kenapa B-6nya ditambahin di B-complexnya begitu mudah-mudahan mengerti oke bu bu kalau sering minum smoothies dan sayur sayuran kukus dan umbi efeknya enak di badan tapi kerasa pegel gitu kenapa ya bu apa normal buat pemula aduh itu sendi-sendinya mah bukan gara-gara green smoothies nya atuh ibu itu mah pasti udah ada masalah sebelumnya coba lanjutin aja insyaallah kalau yang sehat-sehat mah gak akan punya masalah seperti itu ya bu itu suggesti juga kadang-kadang oke karena dokter paling bilang oh kalau makan sayuran ijo-ijo itu nanti sosem urat ayo kita unlearn untuk relearn kita melupakan apa yang sudah kita pelajarin ya kita belajar lagi kayaknya kecil kalau baru mulai belajar gimana ya saya pun begitu lubuk kalau mau sehat harus semua anggapan-anggapan kita yang kita dengar dari zaman orang tua kita itu belum tentu orang kita tuh bener loh nah mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang lebih baik daripada orang tua-tua kita ya belajar yang bener amin hadir orang minang bu halo 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 bikin mas nastar ala naturopati dong bu udah ini aja ya pegel bu dan banyak banyak banget yang mesti saya kerjain sebenernya jadi kalau bikin nastar doang kan ngebut-ngebutnya lama ya sebenernya sih nastar ya simple sih sebenernya it's sebenernya gampang dan sekarang udah ada yang gluten-free juga ya kalau you can make the gluten-free ones oke bu saya buat bondro tapi setelah dimasukkan ke kukas tidak berubah menjadi jelly seperti gagal mungkin karena airnya kebanyakan mungkin coba aja buat saya segini ya bu ya gak ada gagal atau tidak gagal gitu ya gagal atau sukses seperti itu kemudian manfaatin aja di konsumsi aja ini pun nih kalau serasa sih apa ayamnya jangan kebanyakan airnya juga ini nih nanti ya kan saya udah bilang tadi ya yang dengerin ini ini nanti airnya kalau udah masak ini kalau ibu-ibu mau coba resep saya ini jangan dibuang kuahnya besok saya akan masak sesuatu dengan kuah ini ya anti buang-buang kalau sama ibu Debbie nah nanti ini tuh jadinya kayak apa sih kayak jelly-jelly gitu juga somehow walaupun saya masaknya gak lama-lama membuat menu spa ini bu Debbie hah menu spa pakai kalsafa flower bisa bisa bu pakai kalsafa flower boleh mbak Fitri bisa pakai mokaf oke bu Debbie video siaran bu Debbie yang awal dan kemarin masih belum ada di Youtube kemarin saya cek belum ada ya bu Debbie udah ada kok udah ada 5 yang saya posting bu ibu ngecek video siapa kakunnya siapa Debbie Jean minus Marie ibu sopuker saya hanya bisa untuk masak maksimum 4 jam gimana triknya agar bisa bikin bone broth kalau ayam boleh kok bu 4 jam ayam ikan ikan malah cuma 2 jam juga cukup yaudah pakai ayam aja bu kita gunakan apa yang kita punya bajan yang baik pakai yang dari apa ya bu aduh ini ada di postingan saya stainless steel bagus khas ayam sekali-sekali bagus sampai kalau memang pelik kurangan saya pakai pyrex juga dan kadang pakai ceramik pakai titanium bu Debbie sesuai kan dengan kemampuan masing-masing dan please jangan bilang makan masak sehat itu atau makan sehat itu mahal jangan itu kita mencari-cari alasan lagi oke bu Debbie kalau untuk bone broth itu bagus yang hasilnya teksturnya jelly atau enggak ya bu yang membedakan apa ya bu apa yang kita masukkan kalau semuanya baik itu berarti baik udah gitu aja kita jangan memberikan diri kita kompetisi untuk begini aja dibikin kompetisi dicoba dulu aja dibikin aja pasti lama-lama makin oke oke itu learning by doing dan semakin banyak kita latihan semakin oke jangan kita cuma gara-gara oh kok enggak jelly enggak sukses apa itu yaudah kan kalau isinya bagus kita bisa manfaatkan anyway jadi keep making it ibu bu Debbie suplemen dan makanan alami AC booster untuk ibu menyusui ada di highlights ibu sayang coba dibaca highlights saya dulu ada pregnancy dan children kalau enggak salah salam kenal dari Lampung halo hai Lampung saya belum pernah mampir ke eh ya cuman nyebrang doang sih ke Lampung dulu jaman-jaman pulang ke Padang sama keluarga waktu jaman masih kecil-kecil lewat saja mampir-mampir ke Lampung properly ya hai Bu Debbie untuk vitamin B complex-nya yang bagus dan mau ditemukan Indonesia merek apa ya ini sebenarnya ada semua di highlight saya ulang lagi ya tone research mudah didapatkan kalau yang bagus kualitasnya baik kalau enggak salah kemarin ada juga klien saya yang menunjukkan nature plus juga oke pokoknya cek aja vitamin B12-nya yang metal-cobalamin slow cooker khaki bagus tuh katanya ibu Ratno tuh bantuin saya terima kasih Budap sudah dicerahkan dengan bone broth-nya oke pokoknya bone broth itu semua dari hati kita kalau memasak itu dengan doa agar kita sendiri ter ternutrisi dan keluarga kita terjaga kesehatannya oke jadi please saya udah enggak mau ibu-ibu tuh merasa terbebani untuk belajar A, B, C belajar aja dimulai pelan-pelan lama-lama akan oke oke kalau wajan besi yang kayak dipajang buat rendang dipasang buat rendang itu baik maksudnya kasayan ya yang mana nih untuk di double check aja kayak di Padang kayaknya kalau di Padang itu zaman dulu pakai kasayan sih besi ya kalau zaman dulu nenek saya tebel-tebel gitu kan yang gak rusak-rusak sampai seumur hidup kayaknya dari saya masih bayi sampai sekarang masih sama aja tapi mungkin oma saya udah enggak pernah kalau dulu setiap ada yang menikah gitu barale pasti oma yang turun tangan bikin rendang seabrek-abrek gitu luar biasa nenek-nenek orang minang saya kalau jadi nenek harus begitu pusing kepala saya masuknya di luar pakai api pakai tungku gede gitu oh my god bu nanti salah lagi bu bu Debbie besok kapan posting youtube akun resmi Debbie saya takut salah subscribe Debbie Jean Marie pokoknya udah ada postingan sebelumnya bisa dilihat aja bu udah ada postingannya Debbie Jean Marie ya saya belum pastikan kapan bisa udah di posting kalau sampai 5 yang hari ke 5 udah di posting jadi kalau saya ini kan nanti besi saya mau istirahat ya besok saya ada penuh lagi mungkin jadwalnya nanti pasti saya post oke ibu kalau bone broth dari tulang sapi non-organic gak boleh kalau mau bikin bone broth harus organik itu harga mati gak boleh ya wajib organik kalau gak organik itu malah makan racun jadi please jangan mencoba untuk bikin organik bikin bone broth kalau bukan dari sapi organik cari kambing aja bu cari ayam aja yang ada kalau gak ada ikan sekalian gak apa-apa ya jangan cari gara-gara bu kalau untuk ayam probiotic itu masuknya apa ya bu ayam organik mungkin ya setahu saya sih harusnya itu masak perlu afirmasi positif yudoh masak itu perlu happy tol perlu doa dan juga kalau masaknya buat healing food saya selalu dan saya berterima kasih kalau saya melihat ayam atau daging dagingan saya selalu thank you ya udah berkorban untuk memberikan nutrisi kepada saya dan keluarga saya ya kan kalau kita semuanya punya filosofi seperti itu kita gak akan buang banget makanan kita gak akan menganggap enteng makanan itu gitu nah iya bener wajan yang besi itu bu baik gak wajan itu ya pokoknya kalau itu cast iron namanya itu gak apa itu salah satu yang bagus kalau gamat jelly gitu bagus gak buat asupan kolagen duh gamat jelly ini kemana ada yang sempat nanya gamat jelly ini yang dari seaweed ya bener gak sih tanaman laut ya nanti aku double check ya besok tanya lagi ya ayam kampung itu sama dengan ayam organik nah ayam kampung this is very tricky actually actually ayam kampung ada beberapa orang yang bilang ayam kampung sekarang itu kan makannya makanan sampah-sampah ya yang ada sekitarnya dia kalau zaman dulu kan ayam kampung makanan padi-padi lah atau apa gitu tapi kalau zaman sekarang katanya suka makanan sampah dan sampah kita banyak kan yang udah makan makanan fast food tuh katanya jadi mereka makanan yang gak sehat juga bu tadi apple dipanggang berapa lama sampai crusty bu ininya pastrynya ya itu tandanya udah mateng kalau green smoothie jadi sembelit lanjut aja bu tambahin isinya yang bagus oke sudah mau habis salam sehat selalu see you tomorrow bye thank you for watching and semoga bermanfaat bye don't forget to like comment and subscribe take care salam sehat selalu bye